Terima kasih telah menonton Disolatkan di sebuah masjid tidak jauh dari tempat tinggalnya Jenazah Syahrul kemudian dimakamkan di TPU setempat Dengan diantar oleh kerabat, sahabat, dan warga sekitar Syahrul dikenal sebagai relawan sar, berpengalaman, dan memiliki lisensi menyelam Selain pernah terlibat dalam proses pencarian korban jatuhnya pesawat Air Asia pada tahun 2014 Syahrul juga ikut berperan dalam proses evakuasi gempa di Palu Dia juga tidak terlalu jelas menjelaskan dan saya memang tidak tanya detail Cuma ada masalah di bawah karena arus beras, karena gelap, begitu-begitulah Ada selentingan karena alatnya Arusnya kan memang sambil saya punya alat pribadi Tapi kemarin itu memang tidak bawa dia, tidak bawa dari Makassar Karena kami kan waktu itu di Jogja Sementara kan semua peralatan di Makassar Jadi memang tidak bawa Betapa hatiku takkan rindu Telah huguh pahlawanku Betapa hatiku tak akan sedih Hamba ditinggal sendiri Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Selamat menikmati Terima kasih atas dukungan Anda